selamat menikmati jadi krivosis kan dari Tuhan belakang jadi dia bisa diformasi karena kalian duduknya gak benar misalnya posisi duduknya tengok atau ke depan atau dari beban juga bisa beban misalnya gak seimbang atau ototnya juga bisa jadi ototnya ada yang kuat sendiri ada yang lemah jadi ketarik jadi banyak sih penyebabnya pencegahannya pencegahan dari kivosis ya pencegahannya itu berarti kalian harus kalau misalnya belajar atau duduk di posisi yang ergonomis jadi itu ada posisinya sendiri bisa diceknya di google itu ada peraturannya sih sebenarnya dari duduknya tegak jangan bongkok, jangan miring ke samping, ke kiri gitu dan juga dari beban misalnya kalian suka pakai backpack nih itu kalau bisa pakai yang dua dua tali kalau misalnya satu itu bisa nanti mau kelainan ke berfaktur yang lainnya eksfoliosis karena memang beban dari tulang belakangnya itu berbeda gak seimbang mengubati dari kivosis tersebut gimana? iya kivosis itu kalau misalnya kelainan tulang belakang itu biasanya ada derajatnya jadi kita ukur dia derajat ringan sedang atau berat dan terapinya itu tergantung dari derajatnya itu jadi bisa dimulai dari pola hidupnya dibenarin misalnya dari posisi duduknya yang tadi seperti pencegahannya itu dan ada juga terapi jadi terapinya itu dia menguatkan potot belakangnya jadi memang lebih ke terapi tapi kalau misalnya udah parah banget dan misalnya udah permanen itu bisa dibantu nantinya kalau diperlukan bisa operasi tapi itu udah terakhir banget sih dan jarang yang biasanya mengarah ke situ karena kan kivosis juga bisa dari penuaan jadi orang yang udah tua emang lebih bungkul karena memang tulangnya bisa karena kropos juga dia bisa kivosis jadi kivosis ini biasanya karena di tulang belakang tulang belakang kita tuh menopang tubuh juga dia ada saraf yang keluar dari tulang belakang jadi dia bisa menyebabkan kelainan saraf juga sebenarnya tapi ini jarang terjadi sih biasanya itu terjadinya kalau KNP jadi itu tulang belakangnya kelainan tulang belakangnya lain jadi kalau kivosis itu memang dia biasanya lebih jangka panjang karena proses untuk menjadi kivosis juga itu memerlukan waktu yang lumayan cukup lama jadi nggak langsung kecuali ada trauma atau memang dia udah kropos terus selama-lama kan juga dia bisa menjadi kivosis jadi dampaknya sih bisa jangka panjang juga gitu kivosis yang bisa mengalami kelainan ini jadi kivosis bisa terjadi pada semua orang sih ya khususnya yang mempunyai faktor resiko tinggi seperti tadi misalnya remaja dari karena posisinya biasanya atau memang orang yang udah tua biasanya kan orang tua yang paling sering terpirat itu karena tulangnya memang sudah lemah jadi kalau misalnya kalian jarang olahraga terus kalian tidak terpapar sinar matahari itu kan bagus untuk penyerapan vitamin D-nya jadi kita harus memperkuat tulang kita dengan olahraga juga dan juga dengan posisi tubuh yang baik ergonomis gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati